Maaf banget ya para netizen atas kelakuan anak saya Saripa yang telah menolak cintanya Ali orang India itu Maaf banget ya, bukan anak saya Matre Memang betul udah dikirimin duit Hola netizen yang berbudi pekerti luhur Baru-baru ini muncul sebuah video yang menampilkan sosok yang mengaku Ibu Saripa Wanita yang menolak Asib Ali Bore Ibu Saripa memberikan alasan mengapa Sang Putri Saripa menolak lamaran Asib Ali Bore meski sudah datang jauh dari India Ibu Saripa meminta maaf kepada seluruh netizen yang terhormat karena Sang Putri Saripa sudah menolak cinta Asib Ali Bore Sang Ibu membenarkan jika Saripa sudah dikirim sejumlah uang oleh Asib Ali Bore Namun Sang Anak disebut tidak Matre Sang Ibu juga mengatakan jika sebelumnya awalnya Saripa dan Asib Ali Bore berjodoh Namun Ibu Saripa mengklaim rupanya keduanya tidak berjodoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf banget ya para netizen atas kelakuan anak saya Saripa yang telah menolak cintanya Ali orang India itu Maaf banget ya bukan anak saya Matre memang betul sudah dikirimin duit tapi bukan Matre kami juga banyak duitnya dong sawah ada kebun ada duit banyak bukan Matre karena kemarin dikirakan mau jodoh jadi makanya menerima anak saya itu uang transferan dari Ali itu eh ternyata enggak jodoh gimana ya kalau memang belum jodohnya susah mau di jodoh-jodohin juga karena mungkin bukan jodohnya Allah itu kan katanya balar seki jodoh maut kan Allah yang menentukan tapi kan saya sebagai orang tuanya kan enggak bisa nyuruh anak saya nikah kalau memang anak saya kan mungkin dulunya dia mau tapi mungkin ya kan pikiran manusia kan berobah-obah enggak tahu kalau hari ini gimana besok gimana niatnya juga memang benar mungkin mau anak saya itu ternyata setelah didatangin mungkin menolak ya berarti bukan jodoh tolong netizen maafin anak saya anak saya jangan dibully ya kasihan anak saya ya netizen mohon maaf banget ini bukan jodoh berarti kalau enggak jadi menikah sama Ali juga minta maaf ya Ali mungkin kamu mendapatkan perempuan yang akan lebih baik lagi nah gimana nih menurut netizen yang tercinta orang tua Sharifah ini klarifikasi kalau dia itu punya uang anaknya enggak matre dia juga punya uang punya sawah punya kebun kalau memang punya uang kenapa tidak diganti uangnya Ali kenapa cuma 10 juta mau diganti kan ditranspornya 52 juta masa gantinya 10 juta ini juga bukan masalah duitnya tapi ini masalah harga diri laki-laki ibu ini lho Ali jauh-jauh terbang dari India ke Indonesia niatnya baik untuk melamar anak ibu kalau memang si Sharifah ini sudah punya calon kenapa enggak bilang dari awal sebelum dia ke Indonesia kenapa dikasih alamat enggak mungkin si Ali datang kalau dia enggak dapat alamat dari Hairun Nisa jadi si ibu enggak usah kasih klarifikasi bahwa si Ali ini yang gimana-gimana pada intinya anak ibu yang salah harusnya minta maaf bukannya malah menjatuhkan orang lain bu ini masalah harga diri seorang laki-laki posisikan aja gimana kalau ibu punya anak laki-laki terus disia-siain kayak gitu sama perempuan bagaimana perasaan ibu sebagai orang tuanya ibu seharusnya juga pikir perasaan orang tua Ali jadi pikirlah bu perasaan Ali perasaan keluarga Ali disana apalagi Ali kan jauh dari India jadi otomatis keluarganya pasti mikir gimana-gimana dia disana untung aja ada orang baik mau kasih tumpang ke dia jadi pikir-pikir sebaiknya ibu minta maaf aja deh sama si Ali jangan kasih klarifikasi ini, 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 terserah ibu aja dah kalian pasti udah gak asing lagi dengan masalahnya yang katanya si Ali Asep ini datang ke Indonesia bawa serah-serahan tapi ditolak sama ibunya nah saking rame-nya itu dan bener-bener viral sampai-sampai si ceweknya itu bikin klarifikasi nah ini nih yang bikin aku gatel banget jadi pengen nge-stitch kabar viral ini karena aku liat-liat nih netizen bener-bener pro sama Ali Asep Ali Asep atau Ali Asep pokoknya aku nyebutnya si Asep aja lah ya nah setelah si ceweknya ini klarifikasi kayaknya bener banget deh kita harus ngeliat suatu masalah itu enggak cuma dari sebelah sudut pandang aja kita harus ngeliat dari sudut pandang yang lain nah kalau dari sudut pandangnya Ali Asep katanya Khairunisa dan juga keluarganya bener-bener nge-PHVin Ali Asep yang datang jauh-jauh dari India dan menolak Ali Asep begitu aja mentah-mentah dengan alesan katanya Sharifah itu udah dijodohin tapi kalau misalnya kita liat dari sudut pandang si ceweknya coba deh katanya Ali Asep itu orangnya over possessive bahkan nih kalau misalnya si ceweknya enggak ngebales pesannya Ali Asep katanya bakal dia tuh ngancem-ngancem mau bunuh diri nah uang yang dikasih sama Ali Asep ke ceweknya itu bela-belain ngasih uang tuh si Ali Asep biar ceweknya itu jangan sampai telat ngebalesin pesan-pesan dari si Ali Asep ini bahkan katanya ngasih uang bulanan buat beli pulsa saking bener-bener harus terus berhubungan terus tuh sama si Ali Asep orang tua mana sih yang enggak takut kalau misalnya ngeliat anaknya yang mau dilamar sama orang yang bener-bener di negeri negeri yang jauh banget sama kita enggak pernah ngeliat secara langsung apalagi ngeliat lakuannya yang kayak gitu yang kalau misalnya pesan enggak dibalas itu mau bunuh diri tapi udah bener-bener kalau misalnya diterusin ngebungnya tuh toksik enggak sehat pasti takut banget dan aku ini bukan mau ngebelain si ceweknya ya ini cuma kita lihat dari dua belah pihak kita lihat sudut pandang satu dan juga sudut pandang yang lainnya oke gimana menurut kalian wow pandai cakep banyak manis hmm semanis orangnya halo mbak yang cantik kalau awak enggak mau orangnya jangan ambil duitnya ya memang kau enggak minta kau bilang kau enggak minta dibaginya tapi kau mau kenapa enggak kau bilang dari awal kalau kau udah dijodohkan kenapa setelah datang ke Indonesia jauh-jauh mari dengan suapayah dengan mencari duit dan mungkin itu bukan sedikit sampai disitu kau bilang udah dijodohkan sama orang tuamu dengan lelaki lain dimana hati dimana hati seorang wanita dimana perasaanmu pikirlah secara sehat kalau enggak mau orangnya jangan bagi harapan jangan ambil duitnya jangan mau dibagi duit Pak bukan nak ikut campur si kau bilang kan begini dia bagi tapi kau menor menolak kalau kau tidak meminta dia tidak kau membagi juga mana lelaki mau mengasih kau begitu saja apalagi itu masalah duit pasti kau pun ada yang minta dia orang bukan bodoh juga kan kau sudah ibaratkan kau bagi jatuh cinta sama orang itu tapi kau bagi harapan palsu buat apa kalau kau tidak suka tidak payah kau suruh datang ke indonesia ke sentuh budak ke sentuh jantan datang dimananya hati nuranimu kami bukan mau marah sih itu kau punya hal lah tapi kan kau bilang tidak minta duit sama dia eh kalau kau tidak menyuruh dia datang dari india sana bagaimana dia boleh datang ke indonesia sana kau tahu lah keluarganya tidak ada saya mau komen sedikit begini deh seharusnya adik sejak awal adik harus bilang sama itu orang dari india maka saya tidak bisa lagi tanpa kakak karena tidak lama lagi saya akan menikah saya sudah punya tunangan jangan kakak selalu hubungi saya jangan kakak selalu terlalu terlalu berwarna sama saya begitu kau tidak percaya kita biji saya kenalkan dengan calon suami saya begitu deh sejak awal harus begitu tapi adik salah tutup-tutupin jadi sekarang sampai di selakang tolong komen ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati